Intro Kepolisian daerah Sulawesi Barat bersama dengan para rekan-rekan media dan wartawan di Mamuju menggelar deklarasi anti-hoax dengan tujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai penggunaan media sosial secara bijak atau positif dan tidak menggunakannya untuk menyebarkan berita bohong. Deklarasi tersebut berlangsung di ruang Vikon, Mapolda. Acara yang diawali dengan kegiatan Coffee Morning ini dihadiri oleh Kapolda Sulawesi Barat Brigjen Pol Baharudin Jafar beserta Wakapolda Kombes Pol Andy Sutendi. Juga dihadiri oleh sejumlah pejabat utama Polda Sulawesi Barat diantaranya Dir Bin Mas, Dir Intelkam, serta Kabit Humas AKBP Masura. Ada 4 poin yang disampaikan dalam deklarasi tersebut. Brigjen Pol Baharudin Jafar selaku Kapolda mengatakan bahwa pendeklarasian anti-hoax ini merupakan cara yang efektif. Hal tersebut merupakan salah satu langkah kepolisian bersama dengan media dalam upaya menangkis peredaran berita-berita bohong. Karena dengan dilakukan kegiatan pendeklarasian tersebut, maka akan mampu melihat kelompok-kelompok mana saja yang mendukung atau tidak gerakan pemberantasan hoax tersebut. Semakin banyak masyarakat, komunitas yang mengutarakan hal demikian, maka makin jelas apabila ada niat-niat orang lain untuk memecah belah diantara kita. Insya Allah sangat efektif karena kita bisa melihat komunitas mana saja yang mendukung pemberantasan hoax dan komunitas mana saja yang tidak mau membuat berita-berita hoax. Upaya konkret kami, dari Dirkrimsus sudah membentuk tim untuk menindaklanjuti apabila ada berita-berita hoax yang menjadikan masyarakat resah. Jadi ini segera kita tim untuk mencari siapa pelakunya dan bila perlu kami minta bantuan daripada Mabes Polri, peralatan atau teknologi yang lebih canggih. Pol Baharudin Jafar juga mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerjasama dan dukungan para insan pers selama ini dalam membangun dan menciptakan situasi yang tetap kondusif, utamanya dalam hal memberantas berita hoax. Dari Sulawesi Barat, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Berita yang belum jelas kepastian, kita harus bertanya kepada sumber atau yang ahli di bidang. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.